Halo anak-anak, berjumpa lagi dalam pembelajaran PSP TKN Kali ini kita akan belajar tentang transmisi manual, mari kita mulai Apakah itu transmisi manual? Perhatikan gambar berikut Dalam tuas perseneleng, kita dapat melihat angka-angka yang menunjukkan gigi kecepatan Tuas perseneleng adalah salah satu komponen transmisi manual Jadi, dapat kita simpulkan bahwa transmisi manual adalah komponen pada kendaraan yang berfungsi Untuk mengubah tingkat kecepatan Selanjutnya, apasajakah fungsi transmisi manual? Fungsi yang kedua yaitu memungkinkan kendaraan bergerak mudur Fungsi yang ketiga yaitu membuat kendaraan tidak dapat bergerak Baik maju atau mudur saat mesin dihidupkan, sering disebut sebagai gigi netral Fungsi yang keempat yaitu untuk mengubah momen kendaraan Misalnya, jika kendaraan naik ditanjakan, maka momen akan ditinggalkan pada saat kita memasukkan ke gigi perseneleng yang lebih bikin Mari kita lihat komponen dan transmisi manual 1. Poros input 2. Giting kepatan 3. Gartu komitar 4. Batang kambung 5. Tuan perseneleng 6. Poros output 7. Hyperview 8. Poros kontal 9. Sikrome Ya, demikianlah pembelajaran materi pertama kita tentang transmisi manual Sampai jumpa di pelajaran berikutnya Sampai jumpa di pelajaran